Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 43 tentang Language Feature atau fitur-fitur kebahasaan yang ada pada cerita dongeng The Goose Girl. Nah, sekarang kita lihat fitur-fiturnya ada Action Word. Apa itu Action Word? Action Word adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas fisik dan mental dari manusia. Seperti ini, spend, dia menghabiskan, jadi little honey ini, menghabiskan waktunya, waktu awal-awal kehidupannya atau waktu kecil, seperti itu. Dan learn, mempelajari, ini dia, ini yang disebut dengan Action Word itu. Kemudian, ada namanya past tense. Past tense ini adalah digunakan untuk menceritakan kebiasaan yang pernah dilakukan pada masa lalu dan tidak lagi dilakukan pada masa sekarang. Jadi, penanda waktunya dan penanda waktunya itu terlihat pada kata kerja. Nah, seperti the leaves, nah ini. Ini juga past tense ini ya, menghabiskan. Kemudian, ya, was born. Ini past tense ini, ya. Bentuk past tense. Jadi, di kalimat itu kan ada subject, predicate, object, dan keterangan. Nah, biasanya past tense, penanda past tense ini ada di predicate, ya. Kemudian, ada yang namanya sequence words. Sequence words itu adalah urutan, 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 ya. Urutan kata, atau juga bisa diterjemahkan disebut juga dengan time sequence. Jadi, fungsinya adalah memberikan informasi tentang urutan-urutan kejadian, ya, seperti once upon a time, years past by, dan segalanya. Kalau di sini, kita lihat contohnya, selain yang kedua itu, Nah, ini five years ago. Ini juga time sequence-nya, ya. Kemudian, sudah sequence words, ya. Kita masuk pada non-phrase. Apa itu non-phrase? Phrase adalah, artinya adalah gabungan beberapa kata. Ini phrase, ya. Phrase-nya dulu kita terjemahkan. Phrase itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki satu arti. Jadi, artinya tunggal. Sementara noun, artinya penggabungan beberapa kata yang memiliki satu arti, artinya adalah kata benda. Nah, seperti ini, a strong relationship, sebuah hubungan yang kuat. Tahun-tahun pertamanya, tahun-tahun kehidupannya. Tahun-tahun pertama kehidupannya. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat juga, ada beberapa sequence of words di sini, ya. yang the queen, her second child. Nah, ini juga, eh, non-phrase, ya. Bukan sequence, non-phrase. Her second child juga. Terus, mana lagi? Banyak di sini saya lihat sequence of, apa, non-phrase-nya. Nah, kemudian yang mana lagi contohnya? Be the third child. Ini juga, eh, apa namanya, pronoun, eh, apa, non-phrase. Nah, itu dia. Kemudian, adverbs. Apa itu adverbs? Adverbs adalah menerangkan kata keterangan atau adverb itu sendiri. Nah, jadi, contohnya di sini adalah lovely, ya. Gradually, near, ya. Itu dia. Nah, itu adalah adverbs, ya. Menerangkan. Kemudian ada namanya adjective clause. Adjective clause itu adalah fungsinya sebagai adjective yang dapat mengubah arti dari sebuah kata benda atau pronoun. Jadi, once upon a time, adjective clause di sini, ya, ini dia, ya. Kata benda sebagai, apa namanya, sebagai adjective, ya. Nah, ini, live a lovely prince, ya. Ini bisa. There live, ya, a lovely prince. Ya, itu adjective clause. Kemudian ada namanya reporting verb. Ya, kata kerja yang, ya, apa namanya, yang menyatakan melaporkan. Seperti di sini, shade. Nah, ini adalah reporting verb. Nah, kemudian lanjutkan mengenali fitur-fitur kebahasaan dari cerita dongeng di atas. Nah, tandai, ya, kata-kata atau frase-frase yang menggunakan, ya, menggunakan, ya, menggunakan warna-warna berbeda. Mungkin pakai stabilo bisa kalian tandai. Nah, untuk kuning, misalnya, wa, itu adalah adverb, action verb. Nah, merah, misalnya, pasten, atau segala macamnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.